sebuah benda bernasal 500 kg digantung pada sebuah kawat baja dengan panjang 3 meter nah luas penampangnya 0,15 cm2 jika diketahui modul ziong untuk baja 2 x 10 pangkat 11 berapa pertambahan panjang kawat disini ada jawabannya 0,47 B 0,48 C 0,49 D 0,5 E 0,51 jadi dari soal diketahui masanya 500 kg kita tulis M 500 kg panjangnya 3 meter berarti L nya 3 meter luasnya 0,15 cm2 0,15 cm2 kalau 0,15 ditulisnya 15 x 10 kita ubahkan notasi ilmiah menurut 2 x 1,2 jadi 15 x 10 pangkat min 2 dari cm diubah ke meter kuat itu kan naiknya 2 x 1,2 naik 2 x tapi perasergi jadi setiap naik 1 itu bagi 100 naik lahir di bagi 10.000 atau dikali dengan 10 pangkat min 4 jadi luasnya 15 x 10 pangkat min 6 min 4 ditambah min 2 kan min 6 meter kuadrat itu luasnya modulus yong nya itu 2 x 10 pangkat 11 2 x 10 pangkat 11 ditanyakan delta L atau pertambahan panjangnya persamaan untuk mencari modulus elastisitas itu kan tegangan per regangan tegangan itu kan F per A kalau regangan itu delta L per L atau sama saja dengan F per A yang bawah dibalik L nya di atas per delta L sehingga modulus elastisitasnya atau modulus yong nya itu F per A dikali L per delta L nah kita ubah delta supaya delta L nya sendirian disini ada tanda sama dengan itu artinya pindah ruas kalau di sebelah kanan delta L nya kan di bawah tapi kalau pindah ruas itu jadi di atas jadi delta L nya disini sama dengan E nya yang pindah ke bawah di ruas kiri dia di atas kalau mau pindah ruas itu ke bawah jadi F per A L per E E nya pindah ke sini delta L nya pindah ke situ tukaran ya F nya itu M kali G atau masa kali gravitasi A nya tetap L dan E masukkan angkanya masanya 500 gram G nya 10 A nya 15 kali 10 pangkat min 6 L nya 3 E nya 2 kali 10 pangkat 11 kita lihat angkanya 3 sama 5 sama 15 kan habis 10 ini ada 10 sama 2 kan hasilnya 5 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat 11 sama saja dengan min 6 ditambah 11 berarti yang bawah masih ada 10 pangkat 5 10 pangkat 5 naik ke atas itu kan 10 pangkat min 5 disini ada 0 2 berarti diambil 2 jadi tinggal min 3 kalau 0 2 kan sama saja dengan 10 pangkat 2 pangkat 2 dengan pangkat min 3 eh min 5 itu kan masih sisa min 3 jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter nah kalau dijadikan cm itu kan turun 2 kali 1 2 berarti dikali 100 atau dikali 10 pangkat 2 jadi masih ada sisa 10 pangkat min 1 jadinya kalau dikali 0,5 cm jadi jawabannya ya di berarti dikali 100 6 6 7 7 7 7 9 9 10 12 17 Terima kasih.